Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa teman-teman ketemu lagi dengan Bang Sam di video saya kali ini saya akan berbagi tema keren buat HP, OPPO dan Realme kalian teman-teman nah untuk link download tema ini ada di deskripsi ya sebelum kalian download tema ini pastikan dulu kalian sudah menonton video ini sampai selesai karena file tema berupa zip dan passwordnya ada di dalam video ini di durasi sekian nah nama temanya adalah Kulpak teman-teman ya tema ini sangat keren sekali kalau sudah kalian download kalian ekstrak dulu ya teman-teman ya kalau sudah kalian ekstrak kalian salin ke folder mana terserah kalian nah disini saya letakkan di folder satu-satu ini teman-teman ya selanjutnya kalian harus cek versi tempsture yang kalian gunakan teman-teman ya kalau tempsture kalian itu versinya itu versi 7.3 ke atas kalian harus downgrade dulu ya klik titik 2 pojok kanan atas klik lagi copot pemasangan klik lagi oke supaya dia menjadi versi defaultnya ya teman-teman selanjutnya kalian buka saja tema yang sudah kalian download tadi langsung saja kita terapkan disini kita klik uji coba lagi selanjutnya kita akan jadikan tema ini supaya bisa permanen ya teman-teman ya nah tema sudah berhasil kita terapkan teman-teman selanjutnya kalian buka iMode Pro kalian disini saya menggunakan iMode Pro versi terbaru teman-teman ya versi 1.3.4 kayak gini jadi kita buka saja di bagian ini kalian tunggu tulisan ini hilang dulu ya teman-teman ya kalau tulisan ini sudah hilang kalian klik di bagian lingkaran bulat warna biru yang ada di tengah atas nah disini tertulis permanent active nah sekarang kita akan preview tampilannya untuk icon-iconnya disini cukup simple tetapi elegan teman-teman jadi kalau kalian suka dengan tema yang simple-simple tema ini cocok banget kalem juga ya disini ada tampilan widget yang cukup keren nah widgetnya kayak gini teman-teman ya nah di bagian low screennya teman-teman cukup menarik juga disini ada animasi charger tampilan terbaru di channel ini ya teman-teman ya kayak gini animasinya terus ada gelembungnya naik ke atas kayak gini teman-teman di bagian atas ada tampilan jam dan hari kayak gini ya selanjutnya kita lihat di bagian dialnya disini temanya saya buat kalem teman-teman ya tema ini juga tembus di bagian pop-up teman-teman nah pop-upnya ini warnanya juga sudah saya serasikan backgroundnya warna pink dan warna fontnya saya kasih warna putih teman-teman nah kita lihat di bagian kontak disini juga tembus di bagian pop-upnya ya teman-teman ya jadi cukup keren jika kalian menambahkan kontak juga disini cukup menarik teman-teman ya selanjutnya kita lihat di bagian pesan nah untuk di bagian pesan disini ikon-ikonnya juga full sudah saya ganti teman-teman ya kita lihat pop-upnya nah cukup keren kan ini pop-upnya selanjutnya kita akan masuk di balon obrolannya teman-teman ya wah cukup keren kan untuk warnanya ini sudah saya serasikan teman-teman ya warna background obrolannya ini dan jika kalian menambahkan gambar juga disini ikonnya juga sudah saya ganti teman-teman ya selanjutnya kita lihat di bagian setting nah untuk di bagian setting disini memang saya buat column teman-teman ya disini ikon-ikonnya juga full sudah saya ganti cukup keren sekali teman-teman ya kita lihat di bagian baterai nah tampilan baterainya kayak gini teman-teman ya dan di bagian navigasi sistemnya disini untuk navigasi sistem ini tampilan terbaru di channel ini ya teman-teman ya selanjutnya kita lihat di bagian manager file juga nah di bagian manager file juga disini ikon-ikonnya full sudah saya ganti teman-teman ya nah kalian bisa lihat jika tampilannya tema kayak gini teman-teman ya terus kita cek bagian copy paste-nya ya teman-teman ya nah kalau kalian mau copy kayak gini teman-teman jadi tidak ada book ya kalian bisa lihat jika kalian mau rename juga kita lihat teman-teman nah ya jadi cukup keren ya selanjutnya kita lihat di bagian model laci teman-teman ya nah model lacinya cukup keren kayak gini teman-teman ya selanjutnya kita lihat di bagian sinyalnya ya teman-teman ya disini saya menggunakan sinyal 5G teman-teman nah kayak gini ya kalian bisa lihat sinyal ini favorit sekali banyak yang suka jadi saya pakai terus teman-teman nah jika kalian menghubungkan ke wifi juga disini tampilannya cukup keren nah kayak gini ya jadi saya buat atau saya desain itu supaya serasi teman-teman nah kayak gini ya yang terakhir kita lihat di bagian status bar-nya teman-teman nah status bar-nya kayak gini teman-teman cukup keren kan jika on dia warnanya pink dan jika dia off warnanya dia semu-semu hitam teman-teman dan notifnya juga disini tidak ada bug ya cukup keren ya udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun tema-tema keren yang saya share di video berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati